Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan tentang berita terupdate seputar sepak bola Indonesia Rian dikabarkan langsung tak sadarkan diri, usai terlibat insiden Seperti diketahui kemenangan Madura United atas PSIS Semarang Dalam laga pekan ke-29 BR Iriga satu musim 2022 hingga 2023 Di Stadion Jatiri Semarang, selasa 7 Maret 2023 harus dibayar mahal Dengan cedera yang diterima pemainnya Rizky Ariansyah Dalam laga yang berakhir untuk kemenangan Madura United 2 hingga 0 tersebut Rizky Ariansyah mendapat cedera parah, usai mencetak bol Rizky Ariansyah terlibat insiden dengan pemain PSIS, Farel Aria Saat proses terjadinya gol kedua Madura United di menit ke-91 Sementara tim medis mencoba untuk melakukan penanganan lebih lanjut Usai laga, asisten pelatih Madura United, Rahmat Basuki mengucapkan terima kasih Atas respon yang diberikan para pemain PSIS yang langsung mencoba memberikan pertolongan untuk Rian Kami memberikan respect yang sangat tinggi kepada pemain PSIS yang pasca kejadian langsung bereaksi dot kami Melihat dari bench banyak sekali pemain PSIS yang bereaksi pasca insiden Kata Basuki Dalam jumpa pers pasca pertandingan Ia pun menambahkan timnya kecewa dengan penanganan tim medis Yang lamban dan tak memiliki perlengkapan yang lengkap Dan saya mengkritisi tim medis yang lamban dalam respon kejadian itu Bahkan terkesan ada peralatan yang kurang lengkap geluhnya Basuki menyampaikan kondisi Rian saat ini sudah membaik Terbaru, Rian sudah sadar meskipun tidak langsung pulih Alhamdulillah keadaannya sekarang membaik tambahnya Di sisi lain penjerang PSIS Semarang, Farol Arya Meminta maaf kepada gelandang Madura United, Rizky Aryansyah Saat menjemuk di rumah sakit usai insiden kolaks di Stadion Jatidiri Semarang Kepada Rizky, Arul menyampaikan permohonan maafnya Atas insiden kepala Ricci yang membentur kakinya Usai menyundul bola ke gawang PSIS Saya menjenguk Bang Rian sapaan Rizky untuk menyampaikan maaf Dan tadi saya sampaikan tidak ada unsur kesengajaan dalam benturan tersebut Semoga Bang Rian lekas pulih seperti semula Kata Farel Rizky Aryansyah pun merespons kunjungan Farel ke rumah sakit dan mengatakan Bahwa tidak ada masalah dengan Farel karena memang tidak ada unsur kesengajaan Madura United mengonfirmasi Rizky Aryansyah belum bisa dipulangkan meski sudah tersadar Pasalnya Rizky masih harus dalam pemantauan tim medis Itulah berita seputar Madura United Simak terus berita teraktual seputar sepak bola Hanya di info bola 83 Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih